BANGKIT Serukan nama Yesus Maju Nyatakan kuasanya Kita buat Iblis kementas Alah hati Budayanya Dengan Kuasa namanya BANGKIT BANGKIT Serukan nama Yesus Maju Nyatakan kuasanya Kita buat Iblis kementas Alah hati Budayanya Dengan Kuasa namanya Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuas Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas galanya Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuas Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas galanya Nama Yesus Di atas galanya Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Di atas galanya Padi dan sedih, silih berganti Dalam sesakku, tak bisa berdoa Batin di dalamku, yang bersedih Panjatkan doa, tapi tak terujam Kau tak anggapku, yang bersilah Hati jamasku, engkau tahu sama Hanyalah kasih, darimu Tuhanku Yang dapat pulihkan, batin di dalamku Oh kasih Tuhan, puaskan hausku Penghiburanku, hapuskan air mata Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Disinilah, ku akan bernyanyi denganmu Kau tak anggapku, yang bersilah Hati jamasku, engkau tahu sama Hanyalah kasih, darimu Tuhanku Yang dapat pulihkan, batin di dalamku Oh kasih Tuhan, puaskan hausku Penghiburanku, hapuskan air mata Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Disinilah, ku akan bernyanyi denganmu Oh kasih Tuhan, puaskan air mata Oh kasih Tuhan, puaskan hausku Penghiburanku, hapuskan air mata Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Disinilah, ku akan bernyanyi denganmu Di tanah yang perlu, kasih ke duniamu Disinilah, ku akan bernyanyi denganmu Shalom adik-adik semua, selamat hari minggu Hari ini adalah hari yang kurus bagi Tuhan ala Israel Ala Abraham, dan ala kita semua Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Yuk kita bersatu dulu di dalam doa Mari kita berdoa bersama Allah Bapak yang bertahadik dan sorga Terima kasih, hari ini kami semua bisa berkumpul dengan sehat Di dalam namamu, via online untuk mengikuti Sunday School Bapak kiranya, terima kasih telah memimpin Pak Guru Heri dalam persiapkan firmanmu Berkatilah juga kami semua untuk bisa menerima setiap kasih karunia yang akan kau curahkan Bagi kami sebentar lagi Biarlah Sunday School kami hari ini bisa menjadi persembahan yang menyenangkanmu ya Bapak Biar akhirnya kami disuruhkan seluruh waktu Sunday School ini Semuanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharamu saja Bapak Hanya di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah judul firman hari ini adalah Sejarah Agung Exodus ke Gunung Sinai Bagian yang pertama Hari Eksodus adalah tanggal 15 bulan 1 di tahun pertama Eksodus Allah menghakimi Mesir yang telah menindas umat Israel dengan 3 muzizat dan 10 tulah Nah adik-adik tau gak 3 muzizat ini apa aja? Kalau 10 tulah mungkin udah pada tau ya Cuman 3 muzizat ini apa? Ayo pada tau gak? Kalau belum tau mungkin coba buka keluaran 4 ayat 1 sampai 9 Ayo buka alkitabnya Pak Guru tungguin ya Keluaran 4 ayat 1 sampai 9 Sudah ketemu atau belum? Kalau sudah kita baca sama-sama Oke sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama Keluaran 4 ayat 1 sampai 9 Lalu sahut Musa Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menapakan diri kepadamu Tuhan berfirman kepadanya Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa Tongkat Firman Tuhan Lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkannya ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa lari meninggalkannya Tetapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya Musa mengelurkan tangannya Ditangkapnya ular itu Lalu menjadi tongkat di tangannya Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Telah menampakkan diri kepadamu Lagi firman Tuhan kepadanya Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangannya kena kusta Putih seperti salju Sesudah itu firmannya Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangannya itu pulih kembali Seperti seluruh badannya Jika mereka tidak percaya kepadamu Dan tidak mengindahkan tanda muzizat yang pertama Maka mereka akan percaya kepada tanda muzizat yang kedua Dan jika mereka tidak juga percaya kepada Kedua tanda muzizat ini Dan tidak mendengarkan perkataanmu Maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil Dan harus kau curahkan di tanah yang kering Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu Nah kalau dari bacaan yang barusan itu Adik-adik sudah tahu belum Apa jawabannya Apa itu tiga muzizat yang Yang dikirim oleh Tuhan Untuk menghakimi Mesir Ya Jawabannya adalah Tongkat Tongkatnya Musa yang tadi jadi ular Terus juga tangannya Musa yang menjadi putih Yang kena kusta Dan juga yang air menjadi darah Jadi ada tiga muzizat Dan sepuluh tulah ya Nah setelah bencana dari tulah ke sepuluh itu Yaitu matinya semua anak sulung manusia dan hewan Mesir Barulah Firaun melepaskan umat Israel Setelah merayakan pasca pertama mereka Pada tanggal 15 bulan ke-1 Umat Israel keluar dari Mesir dengan gegah bagaikan tentara Tuhan Mengenai eksodusnya umat Israel ini sudah dijanjikan Dan dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya Oleh Tuhan kepada Abraham Nenek moyang bahasa Israel Hal ini dicatat di kejadian 15 ayat 13-14 Pak guru bacain ya Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda yang banyak Nah Disini kita bisa tahu ya Kalau Tuhan itu bukanlah Allah yang pelupa dan ingkar janji Jadi ia selalu ingat dan menepati perianjannya kepada Abraham dan keturunannya Bahkan setelah 400 tahun berlalu Tuhan pun masih mengingat dan menepati janjinya Maka marilah adik-adik sandi sekul semua melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham Supaya kita semua bisa disebut sebagai keturunan Abraham Sehingga kita bisa ikut menerima janji dari perjanjian Abraham dengan Allah Orang-orang yang tidak mengenal Allah Akan lebih menginginkan perjanjian kepada sesama manusia Karena sepertinya menguntukkan dalam waktu dekat Padahal sama seperti manusia yang fana Perjanjian yang dibuat sesama manusia juga bersifat fana Atau sementara atau tidak kekal Ini Pak Guru kasih contoh Waktu Yusuf di penjara dan menceritakan arti mimpi dari juruminum Firaun Sebelum diselamatkan si juruminum berjanji kepada Yusuf Akan memberitahukan kepada Firaun Segala ketidakadilan dan kesalahpahaman yang menimpa Yusuf Tapi waktu si juruminum telah diselamatkan dan dikembalikan ke jabatannya Ia lupa sama sekali dengan janjinya kepada Yusuf Begitu juga dengan Abimelek Raja Gerar Waktu berjanji dengan Abraham Itu di kejadian 21 ayat 22-34 Cuman kita bacanya ayat 22-23 nya aja ya Ini Pak Guru bacain Kejadian 21 ayat 22-23 Pada waktu itu Abimelek Beserta Pikol panglima tentaranya Berkata kepada Abraham Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku disini demi Allah Bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku Atau kepada anak-anakku Atau kepada cucu cicitku Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku Dan kepada negeri yang engkau tinggali sebagai orang asing Nah Abimelek ini membuat perjanjian damai dengan Abraham Tapi setelah beberapa waktu berlalu Abimelek datang lagi membuat janji dengan Ishak Kenapa begitu? Karena orang-orang Abimelek rakyat Abimelek Itu mematahkan perjanjian tersebut dan merebut sumur Ishak Nah ini ceritanya ada di kejadian 26 ayat 12 sampai 22 Maaf kejadian 26 ayat 12 sampai 31 Tapi ini kita baca ayat 26 sampai 29 nya aja ya Pak Kur bacain Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzad sahabatnya Dan Pikol kepala pasukannya Tetapi kata Ishak kepada mereka Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau Sebab itu kami berkata Baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami Seperti kami tidak mengganggu engkau Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu Dan membiarkan engkau pergi dengan damai Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah pada cerita di atas kita bisa lihat kan Kalau Abimelek itu tadinya membuat janji damai dengan Abraham Tapi kemudian Mereka mematah keberanian itu sendiri Dengan berbuat jahat dengan merebut semua dan dikali oleh Ishak Dan akhirnya mereka datang lagi sama Ishak tuh Bikin janji lagi Nah makanya dengan begitu Mari kita semua jangan berharap kepada perjanjian antar sesama manusia Tetapi hanya berharap dan berpegang hanya kepada janji Allah yang kekal Yang sampai sekarang masih terus ditepati oleh Allah kepada kita Yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham Dengan setia Poin kedua Hari mereka tiba di padang gunung Sinai Tempat gunung Sinai berada adalah pada tanggal 1 bulan ketiga tahun pertama Exodus Hal ini dicatat di keluaran 19 ayat 1 Ya kita baca ya keluaran 19 ayat 1 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga Nah kata bulan disini dalam bahasa Ibraninya adalah hades Yaitu menunjuk pada awal bulan Atau hari pertama di bulan tersebut Jadinya bisa dipastikan kalau umat Israel tiba di gunung Sinai adalah hari pertama Tanggal 1 bulan ketiga Poin tiga Allah mendirikan perjanjian dengan umat Israel di atas gunung Sinai Nah umat Israel ini tinggal di padang gunung Sinai selama 11 bulan 20 hari Itu hampir satu tahun ya Sambil Allah mendirikan perjanjian dengan mereka Allah yang sejauh ini membuat janji dengan perorangan seperti Abraham, Isaac, Yaakub Saat ini Tuhan membuat janji dengan sebuah bangsa Banyak loh berarti banyak orang Lewat perjanjian ini Israel akan menjadi umat Allah Dan Allah akan menjadi Tuhan bagi Israel Nah Israel atau Yahudi disini bukan hanya Israel atau Yahudi yang secara lahiriah disebut Yahudi Apa sih yang dimaksud dengan Yahudi lahiriah? Yahudi lahiriah itu kalau Misalnya kalau papa mama kita ini orang Yahudi Kakek nenek kita orang Yahudi Nah kita itu baru menjadi Yahudi Yahudi secara lahiriah secara jaswani Tapi yang Tuhan maksud dengan Yahudi disini Ada bukan yang lahiriah ya Tapi yang rohaniah Yaitu yang bukan keturunan Yahudi Yang papa mamanya bukan Yahudi Tapi orang-orang yang beriman seperti orang Yahudi Seperti Abraham Isaac dan Yaakub Itulah yang disebut dengan Yahudi yang sejati Nah ini semua ada di ayatnya di Roma 2 ayat 26 sampai 29 Mari kita baca Roma 2 ayat 26 sampai 29 Satu, dua, tiga Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat Tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian Maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat Akan menghakimi kamu yang punya hukum tertulis dan sunat Tapi yang melanggar hukum Taurat Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudianya Dan sunat ialah sunat di dalam hati Secara rohani bukan secara hurufia Maka pujian baginya datang bukan dari manusia Melainkan dari Allah Dengan kita menjalankan hidup seperti Yahudi ya sejati Seperti Bapak kita Abraham Misak dan Yaakub Dimana kita terus menjaga hari sabat Kita terus berdoa Kita terus bertobat setiap hari Terus suka bernyanyi pujian Suka beribadah kepadanya Kepada Tuhan Maka kita telah menjadi Yahudi rohani ya sejati Menjadi keturunan Abraham rohani ya Dengan begitu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan dengan keturunannya Dan dengan bahasa Israel akan berlaku juga bagi kita semua Nah semoga kita semua bisa menjadi anak yang menerima janji yang lebih baik Dengan mengingat dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Abraham Dengan setia dan penuh sukacita Nah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham Yaitu ia berusaha menjadi sahabat Allah Ia berusaha mengenal Allah dengan benar sesuai kandak Allah Nah bagaimana sih ia bisa mengenal Allah dengan benar Itu karena ia punya kerandaan hati untuk terus berdoa Ia terus menyadari dosa-dosanya Dan terus bertobat setiap hari Ia terus meminta bimbing roh kudusnya Ia suka mendengar firmannya Ia suka beribadah kepadanya Dan ia terus menyadari penyertaannya dalam semua perjalanan hidupnya Dengan demikian ia bisa mengenal hati Allah, Allah Bapaknya Dan dengan demikian ia bisa menjadi sahabat Allah Dengan demikian Allah memberikan perjalanan hidup kekalnya kepada Abraham Dan juga kepada kita semua Yang keturunan kekurangan rohani dari Bapak kita Abraham Nah demikian firman hari ini Mari kita tutup dengan doa Bapak kami Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang di sorga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan apunlah kami akan kesan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau lah punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya Amin